Terima kasih 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 James Wiseman Terima kasih 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 Coach Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih lo Dark Horse lo siapa sih kalau di East? Toronto Raptors kemarin kan kita udah bahas tuh, Raptors oh Indiana, how do you like their team though? I like the team, I like the way they're doing things in Indiana going back to basic gitu kan mulai lagi apa ya pemain-pemain yang dipilih itu bener-bener menunjukan pemain-pemain Pacers kayak kalau dulu kan kita tahu Reggie Miller, Mark Jackson dan type of players yang di small market tapi thrive to be their best gitu kan dan ini ada sebonis yang juga nampaknya bener-bener udah merangkul culture dan juga luar biasanya kota Indiana dan fansnya ini yang bisa menjadi satu keadaan yang begitu positif untuk squad Indiana Pacers ini yang diem-diem aja, kalem-kalem aja tapi tentunya don't sleep on TJ McConnell and Jeremy Lamb iya, i think he's gonna be good gua sih mungkin mereka masih playoff sih i think they are a good team iya iya oke Is, satu lagi kita kemain udah bahas Miami kita udah bahas Nets udah bahas, Bucks udah bahas let's go with Charles Hornets man what do you think man? LeMelo Ball, Gordon Hayward they just shoot heheheheh Rozier Rozier, udah ngumpul di Miami kemaren do you think box office nih? James Booknight, this is box office heheheh enggak man no man no chance Kelly Oubre, tsunami poppy no chance no chance no chance no chance no chance no chance pacers lah pacers, raptors that's it that's it lah pistons even has a better chance hell no kalau Rocky bilang Hornets has a chance to make the playoffs that's the jab talking the jab is talking that's the vaccine heheheh oke dia udah cukup untuk preview kita ngomongin besok pagi nih besok pagi ada 2 game opening ini ya eve of the NBA yes Bucks versus Brooklyn dulu kita bahas ini banyak banget storylinenya lah ya kita tau mereka kemain kalah dari Milwaukee di semifinal tapi emang gue sebenernya juga kayak kita sama ngomong bahwa yang menang series itu akan jadi juara sih iya iya jadi akhirnya it happens emm Bucks lawan Brooklyn tanpa Kyrie yep Patty Mills linenya minus satu setengah minus satu setengah untuk Brooklyn besok ini lu jagoin siapa di? Milwaukee first day Milwaukee Milwaukee, why? why? just because of the momentum just because of the situation in Brooklyn awal-awal tentunya perlu ada lagi apa ya i see what you're getting harus ada satu penyesuaian dulu lah ketika tentunya Kyrie ini big piece missing walaupun ya lo tau sendiri lah rosternya dari Brooklyn gitu kan tapi kan i don't think Brooklyn Nuts juga bakal dengan cepat menang 8-10 games in a row dan dominate the East dengan muda ga juga karena ya Milwaukee juga bakal slow start Buck solid sih dari tim ini sih Buck is solid tapi Milwaukee juga mereka udah dapet title tentunya juga mereka berpikir juga top 4 juga sebenernya oke buat mereka gitu kan tapi ya mereka kan masuk di slot kedua dan first game selalu tricky selalu banyak adjustment selalu banyak kejutan-kejutan juga gitu kan dan kita belum tau juga level of fitness para pemain ini akan menjadi tiga game Milwaukee akan mencari Brooklyn Nuts Adi pilih Milwaukee kok pilih Brooklyn gue karena menurut gue pembuktian oh pembuktian ya pembuktian kepada Kyrie bahwa we don't need you bro we don't need you bro we can't do this on our own gue menurut gue karena KD just KD you know KD i think dia kayaknya akan take it personal besok ini karena kita tau kan kakinya dia tuh yang bikin gue gak lolos jadi i think dia akan pergi ke 40 dan James Harden akan punya triple-double that's my first day prediction for the NBA um i'm going Yanis lah to 40? 50? 40 uh Adi Yanis 40 biasa gue KD lah 40 gue tapi masih ada juga loh yang baru bicara bahwa Yanis juga bakal tetep jadi kandidat MVP di musim ini of course so dia tembak 3 poinnya selama preseason 66% yeah so i think the first game will be reigning champion yang punya percaya diri swagger masuk ke match itu tapi juga gak boleh over confident karena lawannya Brooklyn dan potentially itu adalah calon juara potentially juga coach of the year Steve Nash potentially juga MVP KD James Harden dan ini it's gonna be a wild game ya karena kita udah berbicara tentang Yanis ya kalo Yanis itu udah punya shooting it's over for the NBA it's over coba Ben Simmons belajarnya sama Yanis sama Yanis selama 4 season man apa aja deh lu lebih meyakinkan Ben Simmons potensinya sebenernya ada 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 banget lah orang pernah ngomongnya kayak Magic Johnson kalo lu bicara Yanis kan every season dia punya upgrade improvement yang jelas work ethicnya juga beda kayaknya iya Yanis dari homeless iya mindsetnya bedanya mindsetnya beda lah Ben Simmons gua gak tau kayaknya di Australia bapaknya udah kaya lah kayaknya dulu pemain profesional juga jadi waduh apa tuh jadi jadi mindsetnya udah perbeda juga sih iya iya besok gua taking Brooklyn besok ada bokap gua juga tuh di Milwaukee bokap gua benar-benar di Milwaukee dia akan ngeliput first game second game besok ini dia yang musenya tinggi pas Lakers lawan popcorn game iya popcorn game tapi gua gak salah liat sih Lakers minus 3 setengah sih iya tapi gua gak salah liat ya oke apakah Lakers harus menang di game pertama biar gak di hina sama netizen enggak juga sih i don't think they care you don't think they care about about winning the first game second game yang mereka harus lakukan adalah winning games di saat menuju play-offs gak lagi mengulang harus main di play-in yang membuat mereka juga kesulitan gitu kan and i think their inside game will kill the Warriors tomorrow okay inside game iya AD and itu berarti AD sama Dwight Hound iya i think so you going with the Lakers I'm going with the Warriors I'm going with the Warriors inside game emang bakali dominate Lakers outside game outside game dominate Warriors so yeah first game setelah a rough preseason the Warriors will win the Warriors will win oh my god ya itu tadi karena gue gue gak terlalu ya kan seperti biasa Lakers they don't care if they finish fourth or fourth or first or sixth gitu tapi gue besok aduh gue bilang Warriors juga sih sebenernya sih gue juga Warriors deh besok karena menurut gue untuk Warriors statement game aja sih iya coming into the game mereka juga lebih siap kayaknya ya statement game itu betul staff Curry gonna show up pastinya ya statement game aja sih kayak kayak coba ngasih tau aja semua untuk dibesokin conference kayak bilang we're here man better watch out for us you know i think i think they're gonna win cuma i think staff gonna staff probably like 35 plus and kuncinya besok udah tinggal di benchnya si Warriors aja sih ya si Jordan Poole dan juga Moses Moody dan juga Andre Iguodala and Wiggins juga gonna play a key role ya Wiggins juga tapi besok Wiggins start sama Damian Lee besok so ya i think Warriors gonna win Warriors by 6 points of 4 kali and orang pasti besok kalo Lakers kalah besok siap-siap aja itu tangannya netizen tangannya netizen pasti besok kejam-kejam semua sih pasti sih ga lah Lakers lah Lakers they're better they're better but it takes time it takes time Russell Westbrook kan juga lo biasanya kan kalo timnya Rusty kan ga langsung tajep gas perlu waktu juga untuk Westbrook ngeraba-raba teammates-nya juga gitu kan makanya demennya Rusty juga besok iya dan Rusty ya tapi kita kan liat Lakers sebenarnya ya game ke-10 lah 10-15 udah mulai flow-nya enak dan ya better watch out for them in the playoffs ya of course kalo pokoknya kuncinya Lakers adalah Eddie sama Lebron healthy in the playoffs and they're gonna be really really scary D, 35 minutes thank you so much ini kita udah bahas semuanya sih harusnya sih kalo masih di protes lagi kita part 3 kita part 3 deh hahaha tapi udah gabisa besok udah mulai NBA seasonnya so guys thank you D thanks man enjoy NBA season pasti everyday ntar kita ketemu lagi sebelum playoff dan kita bakalan di tempat lain ya untuk reaction reaction first oh bisa aja bisa aja kalo Adi mau kita bisa aja oh hari kami sih kita ketemuan sih kita kami siap ketemuan sih jadi 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 bisa aja kita mungkin ada satu orang lagi terikutan ada run aja loh mungkin iya mungkin so D, thank you so much for doing this my pleasure makanannya enak banget disini masakan gua asli Kyoto asli sakuranya belum rontong aja sakuranya masih di atas belum rontong jadi gak keliatan di atas but thank you guys for watching jangan lupa untuk follow Adi semua di instagram instastorynya sangat menghibur sekali kalo kalian ngerti jokes-jokes yang agak-agak dark 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 twisted dark Selin tuh paling ngerti Selin pokoknya Selin kalo liat instastorynya Adi wah ini lucu banget kayak gitu gua sih gak ngerti tapi gua gak nyambung tapi koselin ngerti but guys thank you so much for watching enjoy NBA besok kalo kalian mau kasih prediksi kalian untuk hari pertama juga kalian bisa tulis aja di comment section di bawah thank you for watching we'll see you guys again next video peace out peace out